Inilah momen saat terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Verdi Sambo memasuki ruangan sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Tak sendiri, istrinya yang juga menjadi terdakwa yakni Putri Chandrawati juga tampak hadir di ruangan persidangan tak lama setelah Sambo tiba. Sama seperti persidangan-persidangan sebelumnya, mantan Kadipro Pampolri itu juga tampak membawa buku hitam. Namun begitu ada yang berbeda dari penampilan Verdi Sambo dalam persidangan hari ini. Kali ini, Verdi Sambo tampak mengenakan kaca mata hitam. Terlihat Sambo langsung duduk di bangku berwarna coklat yang berada di depan hakim. Tanya itu, sebelum sidang dimulai, Putri juga sempat mencium tangan Sambo dan disambut dengan teriakan hadirin. Ada pun tepat hari ini, Selasa 8 November 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa Fethi Sambo dan Putri Chandrawati. Sidang kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi di mana total ada 13 saksi yang dihadirkan. Dari 13 saksi tersebut, 5 diantaranya merupakan asisten rumah tangga Sambo dan Putri, termasuk Susi dan Kodir yang sebelumnya sempat memberikan keterangan yang berubah-ubah pada majelis hakim. Terima kasih telah menonton!